Tadi pake lampu tapi warnanya jadi aneh ya Ini kalo pake lampu nih temen-temen Tuh Terlalu apa ya Tidak semut gitu Oke assalamualaikum kembali bersama saya Genin Ugraha temen-temen Untuk di video kali ini mungkin Mohon maaf ya saat ini saya tidak upload dulu Konten cover lagu Dikarenakan stok untuk upload itu udah gak ada Cuali nanti hari Senin Insya Allah ada lagi lah untuk konten cover lagu Miliknya Riese yang judulnya itu Discoria Yang cover seperti biasa Yoneo Scene Dan alasan belum upload karena audionya belum beres Jadi Bang WM itu belum beres Karena ada kepentingan dulu ke Bekasi Oke itu aja lah temen-temen yang informasi sedikitnya Nah untuk konten kali ini Daripada saya gak bikin konten Sayang juga udah beli kamera Udah peralatan udah apa ya Jadi saya malulah dengan temen-temen Yang hanya modal hp aja tetapi rajin konten Itu good Teruskan ya temen-temen Karena sejatinya bikin konten itu yang penting Banyak konten aja Upload banyak konten Upload banyak konten Nanti juga bakal ketemu Tapi temen-temen ada Satu konten yang memang Untuk kalian nih Yang selalu bikin konten Tujuannya itu selalu cari cuan Cari cuan Tujuannya untuk dapet duit ya Canggul temen-temen Lantas konten apa sih Yang memang harus dihindari Ya menurut saya sih Haruslah itulah harus dihindari ya Dari sekarang Kalau memang tujuannya itu Memang dipokuskan Tapi jujur temen-temen Konten yang barusan saya sebut Yang harus dihindari Justru Genninugraha Ngikutin Justru Genninugraha itu Ngelakonin gitu Konten yang di Upload di konten Genninugraha Padahal Padahal nih temen-temen Kalau tujuannya untuk cari cuan Itu harapannya Kecil kemungkinan Bukan besar kemungkinan Dapet lambukan Tapi kecil kemungkinan Contoh mungkin ya Kontennya Peby Onoi Terus kontennya Yuni Osin Pokoknya konten-konten Yang berbau cover Mau itu cover drum Mau itu cover lagu Ataupun cover musik Nah kenapa sih Konten cover ini Tuh Apa ya Kalau misalkan Kita tujuannya cari cuan Hasilnya ya Sedikit kemungkinan Karena Gini temen-temen Yang namanya Kita meng cover Berarti kita Ngambil karya orang lain Berarti kita Ngejiplak karya orang lain Dan di aturan youtube Kalau kita Ngejiplak karya orang lain Itu sama saja Copyright Lantas dengan adanya Aturan seperti itu Apakah Genninugraha setuju Sangat-sangat setuju Karena saya pribadi Mungkin temen-temen Hobi saya dari dulu SMP sampai saat ini Selalu bikin yang namanya lagu Bikin yang namanya lirik Ya kalau misalkan Bikin lirik Bikin lagu Itu kepuasan tersendiri ya Tapi belum ada Satupun yang Apa ya Booming lagu saya Cuman temen-temen Kalau misalkan Lagu saya itu Booming Terus di cover Sama orang lain Dan yang nonton Lebih besar Orang lain yang Meng cover Bagaimana perasaan kita Sebagai pencipta Ya jelas lah Kita dirugikan ya Dengan mereka yang Meng cover Yang sifatnya Meng cover itu adalah Menjiplak Bagaimanapun itu Menjiplak Meng cover Oke Lantas ini penjelasan Selanjutnya lagi ya Temen-temen Kenapa Genninugraha Melakukan konten Cover lagu Saya mempunyai Tujuan lain Untuk konten cover lagu Apa sih value-nya Untuk saya Untuk saya pribadi Temen-temen Itu adalah suatu Kerjasama Management kerjasama Yang pertama Saya bekerjasama Dengan studio musik WM86 Punyanya Wilman Wilman itu adalah Temen SMA saya Temen satu kelas Dia mempunyai potensi Dalam bidang audio Tetapi Tidak punya partner Untuk di visual Saya pribadi Menawarkan diri Kepada Wilman Wil Kamu punya potensi Wil Kamu punya kemampuan Yuk kita sama-sama Kita bikin konten Konten gak perlagu Untuk saat ini Mungkin yang nonton 200 orang Untuk nanti Mungkin ke depannya Ada yang nonton lagi Mudah-mudahan Ke depan Banyak yang nonton Dan setelah Banyak yang nonton Nanti Value studio Kamu bakal Dikenal orang Coba lihat Konten saya sebelumnya Di konten cover lagu Saya tidak menonjolkan Geni Nugrah Hanya Saya menonjolkan Nama studio WM86 Karena apa Itu adalah Suatu bentuk Promosi Dalam konten Geni Nugrah Dalam bentuk Konten cover lagu Jadi Membuat konten cover lagu itu Manfaatnya untuk apa Untuk Eksistensi Eksistensi nama studio Eksistensi untuk Talenta Si Yang meng-cover Baik itu Cover drum Seperti Pepe Onoy Baik itu Konten cover lagu Seperti Dandi Santani Dan Yuni Osin Itu untuk meningkatkan Meskipun Mereka tidak Mengharapkan imbalan Dari seorang Geni Nugrah Tapi dengan Diajaknya mereka Di Pasernya mereka Ngikutin mereka Mereka sangat senang Teman-teman dengan Adanya itu Tapi untuk saya pribadi Apakah saya mendapatkan Cuan Membuat konten Cover lagu Ada yang dapat Ada yang Enggak sama sekali Untuk yang Dapat Itu pun Copyright Berbagi Jadi gini Di Youtube itu Kalau kita udah Dimonet Ataupun dapat Adsen Itu Muncul Logo Dolar Ada warna hitam Warna kuning Warna hijau Dan warna merah Untuk warna hitam Berarti kita Belum mengaktifkan Mengaktifkan Si Pengiklanan Ataupun Ingin dimonetisasi Itu hak kita ya Sebagai Konten kreator Yang punya channel Kalau misalkan Udah diaktifkan Lalu nanti ada keterangan Ini 100% Bisa dimonetisasi Itu Biasanya warna hijau Nah Yang kena Cover rag Itu berbagi Ada disana Aturannya juga Itu warnanya kuning Yang sangat Rugi Ini yang sangat Rugi Yang Tidak dikasih Apa ya Kesempatan Untuk Berbagi Yaitu logo Dolar yang warna merah Contohnya Contoh Ini di konten saya Kemarin Itu Cover drum Jadi yang Meng-cover drum Oleh Peby Onoi Dream theater Ataupun yang Apa Warning Kalau gak salah ya Yang pusing Nah itu Begitulah teman-teman Ini bocoran dari saya Ini adalah Dimana Pengalaman saya Dengan pengorbanan saya Pengorbanan beli alat Pengorbanan Meluangkan waktu Karena saya itu Waktunya Bukan hanya Konten saja Di luar konten juga Saya harus ada waktu Dengan keluarga Di luar konten juga Saya harus ada waktu Dengan pekerjaan saya Seperti biasa Dari Senin sampai Jumat Nah dari Sabtu dan Minggu Saya memikirkan Sebelumnya Pep nanti Kamu kontennya Konten drum Kamu mau apa Kita persiapkan Ada persiapan Makanya Untuk saat ini Teman-teman Saya tidak membuat konten Karena memang Persiapan saya itu Tidak ada Karena memang Teman-teman saya Baik itu talent Baik itu WM86 Ada kepentingan Ada keperluan Dan buat teman-teman Yang sekarang lagi nonton Kalau misalkan Teman-teman ingin Bikin konten Saran saya Untuk cover lagu Mungkin itu opsi Untuk yang keberapa Meskipun kalian Punya kemampuan Di bidang musik Kalau misalkan Di bidang musik Yang punya kemampuan Ada cara lain kok Contohnya apa Memberikan tutorial Review Memberikan pelajaran Di depan kamera Ngomong depan kamera Juga itu bagus Teman-teman Sebenarnya Kalau misalkan Saya membuat konten Apa sih yang Saya sukai Membuat konten Depan kamera Ngobrol Ngobrol depan kamera Adalah salah satu Konten yang saya sukai Karena kenapa Yang pertama Saya tidak Mengandalkan orang lain Itu hanya Mengandalkan Wawasan Mengandalkan Mood Ya mood Jadi malas Dan tidaknya Terus kemampuan Itu Untuk yang lainnya Seperti kamera Bisa saya pegang Saat ini Terus untuk wawasan Ya mungkin sebelumnya Saya persiapkan Apa yang mau saya Ngobrolkan depan kamera Karena teman-teman Ada plusnya juga Untuk saat ini Di jaman saat ini Kita bisa ngobrol Depan kamera ini Adalah sesuatu Yang potensial Dibandingkan Kita bisa main musik Lalu kontennya Cover lagu Ngobrol depan kamera Meskipun kita Tidak punya skill Kemampuan di bidang bakat Dan minat Seperti bermain musik Seperti Menggambar Meskipun Kita tidak punya kemampuan itu Tapi kita lancar Ngobrol depan kamera Itu akan menjadi Potensi kita Semua pekerjaan Ya Baik di intansi Ataupun di bidang manapun Itu membutuhkan orang Yang seperti itu Yang bisa menawarkan Barang Di depan kamera Itu sudah Poin plus Sekarang Sekarang Tambahan ya Ijazah itu Tidak terlalu Apa ya Menurut saya Karena mohon maaf nih Saya lulusan dari apoteker Kalau misalkan saya Cuma Mengandalkan Ijazah lulusan apoteker Saja Mungkin Saya tidak akan Pernah merasakan Perbedaan Dimana dulu saya kuliah Dimana saya sekat Saat ini Apakah saya fokus Di bidang apoteker Tidak terlalu fokus Justru Justru saya lebih fokus Di konten kreator Yang dimana ilmu-ilmu Waktu pelajaran di kuliahan itu Tidak pernah diajarkan Gak mungkin dong Lulusan apoteker Belajar Editing Gak mungkin Cari universitas manapun Gak bakalan nemu Nah Jadi apa Intinya ya Untuk saat ini Adalah kemauan Teman-teman Karena jaman ini Sudah berubah Jaman sudah berkembang Digital sudah Apa ya Mengalahkan segalanya Ke teknologi itu Mengalahkan seperti Dulu tidak pernah terpikir Bahwa Gojek Bahwa Grab Bahwa itu bakal ada Di tahun ini Efeknya apa Mohon maaf nih Efeknya Seperti angkutan kota Angkutan Seperti angkot umum lah Seperti biasa Itu semua kalah Teman-teman Karena apa Karena perkembangan teknologi Nah Kalau untuk saat ini Mungkin teman-teman Cuma mengandalkan Ijazah atau apa Ya siap-siap aja Kalian mungkin Kedepannya Harus Seperti Cara lama Mengandalkan IPK Tidak bekerja Di intansi Itu salah Tidak salah juga Tapi Ada Apanya ya Minimal ada Persiapan lah Selain dari itu Ada tambahan Wawasan Selain daripada itu Oke lah Saya pribadi Tidak menafik ya Kalau untuk saya bekerja Saya mengandalkan Ijazah saya Tapi Semakin kesini Saya semakin berpikir Oh iya ya Kalau seandainya Dulu Mungkin ya saya Waktu lulus Apoteker Langsung belajar Ngomong depan kamera Langsung saya berpikir Mungkin Apa yang saya sampaikan Untuk saat ini Saya berbicara Jujur aja Mungkin dulu Tidak akan leha-leha Saya akan sering baca Karena apa Membaca itu adalah Menambah wawasan Dan itu sangat asik Oke teman-teman Kok jadi kemana-mana Ya ini kontennya Kita kembali lagi Ke konten cover lagu Yang saya bahas hari ini Nah buat teman-teman Mungkin untuk yang sekarang Yang baru mau mulai Terutama untuk yang baru mulai lah Kalau untuk yang Udah jauh melangkah Bukan saya mematakan Semangat kalian Ini hanya Berbagi pengalaman saja Mungkin ya Kalau saya itu Sudah merasakan loh Sudah merasakan hasilnya Sudah merasakan Bagaimana dampaknya Sudah berpengalaman Dengan pengalaman Yang bukan Cuma ngobrol doang Tapi sudah Channel saya udah di adsense Alat saya udah beli Peralatan seperti Soundcard dan yang lainnya Prosesnya Saya sudah tahu Proses cover lagu itu Seperti apa reportnya Seperti apa pusingnya Mengumpulkan talent Seperti apa Menentukan jadwal Untuk membuat lagu Seperti apa Keluhan-keluhan Pada waktu Membuat recording Membuat audio itu Terekam agar hasilnya Bagus Itu sudah Insya Allah Sudah hatam Untuk masalah itu Tapi Kalau kita upload Eh ternyata Copy rank berbagi Ya wajar sih Wajar ya Kembali lagi Nah terus Tips buat teman-teman nih Mau bikin konten Tapi Ujung-ujungnya Cari cuan Berarti ujungnya Dengan cuan ya Oke Kalau berurusan Dengan cuan Atau dengan duit Sekarang kalian cari dulu Sumbernya Sumber permasalahan Misalkan gini Sumber uang itu Dari mana sih Nah ini buat teman-teman nih Yang bikin konten Untuk cari cuan Saya kasih Bocoran Sumber uang itu Sebenarnya ada Di lingkungan kita Apa itu Sumber masalah Orang lain Nah Kalian bahas itu tuh Bahas kontennya apa Yang memang Masalahnya itu Banyak dibutuhkan Oleh orang lain Agar kita dapat Agar kita bisa Menyampaikan Solusinya itu apa Nah itu lagi Saya pikirkan Untuk saat ini Teman-teman Yang seperti itu Contoh aja gini Contoh kecil Saya nge-review lensa Yang nonton sedikit Tapi yang nge-review HP Yang nonton banyak Kenapa? Karena orang itu Banyak Kebutuhannya itu Lebih banyak di HP Ketimbang yang beli lensa Kalau yang beli lensa Mungkin hanya seorang Videographer aja Seorang kreator Paling beberapa orang Dan itu wajar Kalau menurut saya Makanya Ya teman-teman Ini adalah salah satu tips Mungkinnya dari saya Ini adalah vlog saya Semoga bisa berfaedah Semoga bisa bermanfaat Dan tadi disini Sudah saya siapkan lampunya Disini Ini lampu ini Terus disini juga ada lampu Padahal kalau dinyalakan Ini bagus sekali Pemenangannya Kelihatan bagus Tapi Kurang bernyawa Lebih bernyawa Yang barusan Yang lebih natural Oke segitu saja Mungkin Saya pamit undur Mohon maaf Jika ada salah kata Saya Gini Nugraha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Semangat Untuk berkarya Buah Buah